Hai selamat sore teman-teman pada video kali ini bengkel wargutur motor mau membagikan tutorial yaitu cara pasang kiprok DC dipasang pada jalur AC ya teman-teman Hai kiproknya misalnya punya jupiter jet dipasang pada supralama Hai langkah yang pertama yaitu itu soket kiproknya tidak usah kita copot Hai tapi kabelnya itu kita potong dan jalur-jalurnya itu kita sesuaikan dengan jalur sistem arus DC atau arus searah Hai karena pada motor supralama itu seperti Grandia sistemnya arus AC atau arus bulat-balik belum arus searah Hai mohon maaf ini kameranya penyorotan kabelnya kurang terang namun bila ada pertanyaan dari rekan-rekan bisa ditanyakan di kolom komentar ya untuk kabel masa itu kita potong dia Hai masa pengisian aki jadi beda jalur ya ini kalau langsung kita tancapkan kiprok yang jalur DC kita tancapkan ke jalur AC maka ini akan konslet nanti ya teman-teman karena sistemnya ini beda ya teman-teman kita sambung dulu ya kabelnya ya teman-teman karena ini pengisian masa kemudian lampu aki jadi ini akhirnya posisi pengisian ke aki ini ada di jalur pojok ya teman-teman Hai sebelumnya jangan lupa subscribe like dan komen ya saya doakan teman-teman semuanya sehat dan panjang umur amin Allahumma amin dan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel kami pokoknya saya doakan anda semuanya sehat dan panjang umur amin dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah amin Allahumma amin Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohi Alhamdulillahirrohmanirrohim ke masih kita solasi ya biar tidak bonsai karena kalau tidak disolasi nanti rawan Hai persentuan ya antara kabel-kabelnya Hai itulah perbedaan kiproknya dari AC ke DC ya teman-teman Hai itu berhubung jalurnya sudah kita sambunglah kita tinggal mengecopkan ya Hai tuh sudah kita cop kan dia Hai dan nanti kita tinggal mengetes Hai untuk modalnya kita mengetes lampu ya kalau lampu dites 3 spol dia tidak putus berarti normal dia itu pemasangannya memang agak beda jadi itu harus dicongkel dikit biar bisa masuk socket yang AC ke kiprok DC hai 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 ini sudah selesai tinggal merapikan ya rekan-rekan Hai eh ya Bali bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dimanapun